Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya, mari kita ketemu lagi ya Kita di semester 1 sudah bertemu dan bincang-bincang tentang bagaimana mengaplikasikan ke dalam tesis Nah, kunci pertama itu pasti berhubungan erat dengan konsistensi Jadi, tesis itu harus konsisten dari judul, masalah, teori data, analisis data, kesimpulan dan implikasi itu harus satu rangkaian yang tidak boleh terputus Yang kedua adalah coherence Jadi, hal-hal yang berhubungan erat dengan topiknya itu saja yang digunakan untuk membahas Yang ketiga adalah correspondence atau correspondence itu hubungan yang langsung antara apa yang ditulis itu dengan kenyataan Jadi, tidak boleh menulis tidak disedasarkan pada data Ya, kuncinya hanya itu yang paling mendasar Ada kunci lain ya, pasti syarat yang paling penting untuk menulis tesis itu harus mencapai kualifikasi atau standar karya ilmiah Ya, karya ilmiah itu yang pertama tulisan itu harus ada metodologi Berarti, kalau ada metodologi itu setiap langkah ada metodenya Dan yang kedua adalah menggunakan pikiran yang logik ya Bahwa tesis itu harus dibedakan dengan menulis buku harian Lalu buku harian itu tanpa sumber Tapi, tesis itu harus disusun secara sistematis Jadi, dari awal itu ya ada judul Ada umusan masalah Ada kebaruan Ada kayak gitu Metodologi Kemudian analisis Jadi, tidak boleh dibulak-balik Kesimpulannya juga harus bersifat objektif Tidak boleh didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang subjektif Atau memindahkan hasil wawancara ke dalam kesimpulan Jadi, kesimpulan itu diambil karena proses analisis Semua ini bisa Anda lihat ya Sebagai pengantar di dalam karya-karya di tutorial metodologi kritis itu Sudah saya sampaikan beberapa metode pentingnya Supaya Anda mempunyai jalur atau roadmap yang kira-kira membantu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang Anda akan temui Soalnya, ada topik, memilih judul susah Ada judul, merumuskan masalah juga susah Apalagi menemukan kebaruan Menulis kebaruan tanpa dasar, tanpa basis Misalnya, basis buku babon atau buku-buku referensi yang berhubungan rat dengan apa yang ditulis Kadang-kadang lalai itu Ya, itu pengantarnya Sekarang ini, mata kuyah kita adalah tentang komunikasi sosial budaya ya Betul ya? Nah, studi ini Studi ini merupakan praktek berkomunikasi Karena seluruhnya nanti akan hanya berbicara mengenai unsur-unsur komunikasi yaitu SMCRI itu Akan berbicara tentang komunikator Berarti kalau komunikator itu bagaimana produk komunikasi itu Dijadikan satu basis untuk sharing of experience, sharing of ideas, dan sharing of symbol Lalu ya ada komunikan pasti Berkomunikasi itu kalau tidak ada komunikannya, tidak ada publiknya, tidak ada yang menerima juga tidak terjadi Kalau interaksi itu bisa Ya, interaksi itu berbeda dengan komunikasi Karena komunikasi itu merupakan sharing Jadi kalau sharing ya pasti harus ada sesuatu yang tengah dibincangkan Lalu, apakah itu juga melibatkan unsur yang lain? Iya, jadi komunikasi sosial budaya itu berbicara mengenai komunikator Kemudian komunikan, lalu apa materi yang disaringkan itu Simbol-simbolnya bagaimana diproduksi oleh komunikator Dan bagaimana komunikan menginterpretasi terhadap simbol yang disampaikan Dan sebaliknya nanti komunikan menjadi komunikator Dia memproduksi simbol kembali untuk membalas proses sharing itu Lalu komunikasi sosial budaya itu memang pada Prinsipnya itu banyak yang analisis digunakan melalui interpersonal communication Tapi dalam banyak hal kita juga harus mempelajari komunikasi melalui media Nah, kalau melalui media Ya, tentu salurannya macam-macam Sekarang ada media tradisional, ada media modern, dan ada media baru Ya, tiga-tiganya kita kita raih Tiga-tiganya kita gunakan untuk melihat bagaimana proses komunikasi itu berlangsung Jadi, unsur yang dimaksud komunikasi sosial budaya itu Pertama adalah kita paham mengenai aktor-aktor dalam proses komunikasi Jadi, ada SMGRE itu ya Jadi, ada source, ada message, ada channel, ya ada receiver, dan kemudian ada effect Nah, lima itulah yang akan nanti kita bahas Soal nanti penekanannya pada produksi pesan oleh komunikator Atau respon komunikan terhadap pesan komunikator Tidak menjadi masalah Lalu, kalau begitu apa tujuan besarnya kita belajar komunikasi sosial budaya ini? Ya, tidak lain karena komunikasi itu digunakan untuk mencapai tujuan Nah, kita biasanya dalam literatur barat disebut power Untuk mendapatkan kekuasaan Kekuasaan itu juga macam-macam Tidak hanya kekuasaan politik Ada kekuasaan sosial Ada kekuasaan ekonomi Berarti komunikasi yang perspektifnya komodite Tetapi ada juga ya komunikasi sosial budaya untuk kepentingan politik Untuk menarik konstituensi, memilih calon Atau kemudian bagaimana komunikasi itu dapat menguntungkan Ya, acaranya atau medianya bermacam-macam Kalau dulu zaman Pak Arto Banyak menggunakan seni tradisional Wahyang, ketoprak, ludruk Ketek ogleng Tari-tarian itu Merupakan salah satu bentuk media Untuk berkomunikasi secara budaya Tapi kalau secara sosial ya bagaimana? Biasanya ya bergantung kepada tujuannya apa Kalau untuk mencari legitimasi Kekuasaan ya tentunya modalitas ya Modalitas untuk mencapai kekuasaan itu yang Kemudian di engineering Saya menulis buku tipis ya Kira-kira 60 halaman judulnya adalah Message Engineering Ini berkaitan erat dengan Seluk beluk tentang komunikasi sosial budaya itu Nah, saya merancang sebuah gagasan atau ya dalam tanda kutip teori lah Tentang komunikasi sosial budaya itu Ini berdasarkan saya mengajar kurang lebih ya Hampir 40 tahun ya Sejak tahun 78 Itu menunjukkan bahwa Orang di dalam berkomunikasi yang optimal itu Dibutuhkan suatu engineering Suatu kemasan Packaging Suatu packaging Yang bahkan packaging itu sendiri Merupakan Satu Sinyal Tentang apa Konten daripada Kemasan Jadi kalau kita melihat Membeli coklat Itu Anda tidak melihat Kualitas coklatnya mungkin karena Kemasannya bagus Anda memilih cowok itu Yang dibilih bukan Mungkin Hatinya ya Tapi lebih banyak Mungkin apakah dia naik mobil Apakah badannya tinggi Senampai Apakah baunya wangi Begitu Itu packaging Jadi di dalam Saya mengeksplor Selama saya mengajar komunikasi sosial budaya Akhirnya menemukan bahwa Seseorang yang berhasil Untuk mendapatkan Kekuasaan Atau untuk Dapat meneraih Cita-cita Atau mencapai tujuan itu Maka yang dibutuhkan adalah Message engineering Untuk mencapai suatu Message Message packaging Jadi kemasan pesan yang Dapat mudah diterima Dan kemudian menyenangkan Atau ya menyamakan Persepsi Persepsi dari komunikan Basis-basis teorinya ya Seperti teori Pesan Teorinya Mark Lohan Tentang Medium is Message Ya dia mengatakan Medium is Message Kalau saya bukan mediumnya Tapi Message-nya Yang lebih Kalau kita lihat mungkin Jadi tujuannya Membongkar simbol-simbol Yang diproduksi Dan digunakan Untuk Praktek Praktek berkomunikasi Dan meneliti Proses komunikasi Sebagai cara Untuk mendapatkan Kekuasaan Jadi Yang dimaksud Kekuasaan itu Bukan Hanya Kekuasaan politik Jadi misalnya Anda Diminta untuk Jualan rokok Kalau orang Berjualan Rokok Itu Itu perspektifnya Kekuasaan ekonomi Maka Ada metodenya Sendiri Ada Engineering Sendiri Terhadap Simbol-simbol Ini agar Supaya yang Kita tuju Itu mempunyai Atau dapat menerima Dapat menerima Apa yang kita Sampaikan itu Sehingga Kita memperoleh Suatu hasil Yang optimal Dalam Proses komunikasi Itu Jadi Dalam Persoalan Di masyarakat itu Lebih Lebih sensitif Karena Proses Pembangunan Simbol itu Terkadang Saling Tidak dipahami Secara baik Justru Menimbulkan Kesalahpahaman Makanya kita Belajar Tentang Dasar-dasar Komunikasi Sosial Budaya Itu karena Untuk mencapai Komunikasi Yang optimal Itu Orang Tidak boleh Meninggalkan Latar belakang Sosial Dan latar belakang Budaya Itu intinya Di situ Sehingga Saya sebut sebagai Praktik Budaya Itu Maksudnya Bahwa Dalam Berkomunikasi Itu Ya kita Harus Menyesuaikan Dengan Budaya Yang Berlaku Di tempat Itu Budaya Itu Banyak Sekali Adat Istiadat Itu Banyak Makanya Sangat Multi Apa Ya Multi Type Ya Atau Dimana Satu Budaya Adat Kebiasaan Di satu Tempat Berbeda Dengan Di tempat Lain Apa sih Budaya Budaya Itu Adat Istiadat Misalnya Kita Berbicara Antara Atasan Dan Bawahan Ya Tidak Boleh Jigang Bawahan Itu Tidak Boleh Jigang Tidak Boleh Rokok Mau Masuk Pintu Ya Harus Mengetuk Pintunya Kalau Tidak Perlu Hormat Tapi Di Korea Dan Di Jepang Ya Masukun Orang Jepang Ada Di Sini Ya Tetap Membukukan Badan Dan Mengucapkan Salam Hormat Kita Dulu Mungkin Juga Begitu Tapi Sekarang Sudah Tidak Telepon Aja Kadang-kadang Tidak Disertai Assalamualaikum Atau Langsung Bicara Apa Adanya Itu Yang Dimaksud Apa Namanya Unsur Budaya Masuk Kedalam Komunikasi Itu Karena Ya Seperti Praktik Praktik Budaya Kalau Ditanya Mengenai Itu Apa Itu Yang Diajarkan Komunikasi Sosial Budaya Itu Ya Ada Keyword Ada Kuncinya Yang Satu Itu Adalah Mengenai Simbol Yang Kedua Power Atau Kekuasaan Yang Ketiga Apa Ya Optimalisasi Komunikasi Atau Hasil Dari Komunikasi Maka Disini Saya Menulis Tidaknya Ada Tiga Praktik Praktik Budaya Itu Maksudnya Berkomunikasi Menggunakan Budaya Budaya Itu Adat Kebiasaan Termasuk Di Dalamnya Adalah Seni Tata Cara Pola Ya Macem-macem Yang Ada Di Dalam Suatu Masyarakat Yang Mungkin Membedakan Dengan Masyarakat Yang Lain Jadi Kalau Anda Kemudian Membangun Suatu Komunikasi Dengan Orang Papua Misalnya Menggunakan Seni Budaya Misalnya Wayang Dan berbahasa Jawa Ya mungkin Tidak bisa Diterima Itu Sebuah Kegagalan Itu yang Kita pelajari Itu disitu Lalu apa Yang Paling Tepat Ya Yang Paling Tepat Ya Yang Apa Proximity Dengan Budaya Setempat Yang Similarity Yang Apa Punya Kesamaan Misalnya Soal Ketela Disana Hanya Dibakar Kita Ada yang Dihiris-iris Digoreng Ada yang Diadikan Lemper Ada yang Macam-macam Itu Maksudnya Similar Itu akan Komunikasinya Itu akan Lebih Lancar Karena Teori Berkomunikasi Itu kan Kalau Masing-masing Pihak Masing-masing Partisipan Atau aktor Itu kan Mempunyai Persepsi Yang sama Tentang Satu hal Yang Kita Bicarakan Itu Makanya Kalau Anda Sama Orang Tua Bertengkar Atau Sama Tetangga Bertengkar Atau Dengan Pacar Bertengkar Itu Karena Kita Tidak Berangkat Dari Persepsi Yang Sama Persepsi Itu Yang Dipengaruhi Sosial Budaya Menjadi Sangat Kelihatan Disitu Misalnya Anda Pergi Ditanya Ibu Bapak Pulang Jam Berapa Ya Paling Jam Satu Pagi Jam Dua Pagi Itu Menurut Adat Kebiasaan Jawa Melampaui Batas Tapi Karena Anda Netizen Dan Merasa Aman-aman Saja Bahwa Itu Juga Aman Yang kita Pelajari Itu Mengapa Kata Aman Kata Aman Yang Dipahami Oleh Orang Tua Dan Yang Dipahami Oleh Anak Itu Berbeda Mengapa Yaitu Yang Dimaksud Dengan Komunikasi Sosial Budaya Sehingga Tujuannya Tidak Terpenuhi Itu Contoh Yang Paling Gampang Termasuk Di Komunikasi Dengan Pejabat Atau Kelurahan Atau Kejamatan Atau Kantor-kantor Publik Seperti Kantor Polisi Kantor Pajak Itu Tidak Mudah Tetapi Kalau Anda Sekarang Sudah Belajar Begitulah Lalu Kita Dapat Apa Namanya Menyelami Atau Minimal Punya Strategi Bagaimana Agar Supaya Komunikasi Saya Ini Berlangsung Ya Misalnya Beginilah Karena Adat Kebiasaan Kita Itu Kalau Ada Mahasiswa Minta Tanda Tangan Pembimbingnya Itu Rata-rata Ya Tidak Pernah Atau Sangat Jarang Yang Tidak Membawa Sesuatu Padahal Ada Sesuatu Ya Tidak 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 Tapi Itu Karena Ya Entah Bawa Gula Kopi Atau Rokok Itu Merasa Bahwa Itu Sudah Benar Komunikasi Tidak Budaya Itu Dan Itu Di Barat Tidak Tidak Terjadi Di Barat Itu Kalau Ada Undangan Makan Kita Makan Sendiri Itu Boleh Kalau Itu Mau Makan Makan Barang Kita Tidak Itu Kalau Mau Undang Makan Anda Tinggal Datang Tidak Bawa Apa Tapi Kalau Kebiasaan Di Barat Itu Nanti Bertanya Yang Belum Ada Apa Oh Buah Saya Bawa Buah Belum Ada Saya Bawa Minuman Coca Cola Wine Tapi Di Tidak Seperti Itu Nah Itu Yang Kita Sebut Sebagai Apa Komunikasi Yang Menggunakan Basis Sosial Bidaya Apakah Hal itu Bisa Terjadi Di dalam Proses Hari-hari Ya Banyak Yang Terjadi Misalnya Para Contestan Atau Para Calon lah Calon Wurah Calon Wali Kota Bupati Dan lain-lainnya Itu Kalau tidak Memahami Secara Baik Tentang Bagaimana Praktek Di Dalam Berkomunikasi Dengan Rakyat Ya Nantinya Akan Kontraproduktif Ya Pak Jokowi Membagikan Hadiah Kepada Rakyat NTT Atau Ya Mana Itu Tadi Semua Bundong-bondong Berduyun-duyun Datang Merebut Hadiah Tapi Dalam Perspektif Lain Dilihat Sebagai Bentuk Kerumunan Tidak Tidak Apa Bedanya Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Habib Rizik Misalnya Itu Wacana Yang Berkembang Masing-masing Pihak Mempunyai Alasan Sendiri-sendiri Tetapi Persepsi Kita Tentang Kerumunan Kok menjadi Berbeda-beda Ya Mengapa Itu Demikian Ya Satu Karena Dipengaruhi oleh Faktor Sosial Budaya Dan Politik Itu Jadi Kalau Anda Disuruh Menganalisis Peristiwa Peristiwa Serupa Maka Ya harus Dilihat Kategori Kategori Atau Kualifikasi Dalam Hal Itu Artinya Bahwa Keberhasilan Sebuah Komunikasi Itu Juga Sangat Bergantung Selain Latar Belakang Sosial Budaya Yang Digunakan Juga Konteksnya Konteksnya Seperti Apa Kemarin Saya Nonton Di TikTok Itu Bagaimana Sikap Kita Pada Waktu Mau Hutang Uang Bagaimana Cara Bicara Bagaimana Sikap Kita Perbedaannya Dengan Kita Pada Waktu Ditagih Hutang Itu Komunikasi Sosial Budaya Di dalam Konteks Yang Paling Rendah Itu Maksud Saya Praktik Budaya Itu Itu Juga Boleh Nanti Kalau Anda Yang Tengah Ini Adalah Praktik Kekuasaan Praktik Kekuasaan Anda Melihat Bahwa Yang Dimaksud Kekuasaan Itu Yang Berbicara Tentang Politik Kenegaraan Dari Pak Lurah Pak Camat Pak Bupati Wali Kota Pak Gubernur Pak Presiden DPR Nah Itu Semua Perlaku Tindakan Di Dalam Praktik Kekuasaan Itu Pada Intinya Yang Tidak Punya Kuasa Merebut Atau Mencari Yang Punya Kekuasaan Ya Mempertahankan Itu Nalurinya Atau Apa Galilnya Itu Rumusnya Begitu Maka Kalau Anda Melihat Wah Sekarang Indonesia Kok Kisro Yang Tidak Kisro Itu Yang Berkuasa Itu Ingin Dijatuhkan Yang Berkuasa Tetap Ingin Bertahan Yang Tidak Punya Kuasa Ini Ingin Menjatuhkan Terus Menerus Begitu Selamanya Tidak Ada Kedamaian Di Dalam Proses Demokrasi Itu Selalu Menjadi Lahan Perbutan Bagaimana Komunikasi Ini Masuk Atau Berkontribusi Terhadap Proses-proses Politik Itu Agar Supaya Tidak Terjadi Kekerasan Atau Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Seperti Ya Pembunuhan Kemudian Ya Ada Balian Ada Macam-macam Nah Praktek Kekuasaan Ini Yang Bersifat Politis Tadi Saya Jelaskan Tapi Juga Ada Yang Praktek Kekuasaan Dalam Pengertian Ya Praktek Sehari-hari Di Dalam Apa Kehidupan Kita Ya Misalnya Karena Orang Jawa Itu Punya Konsep Derajat Pangkat Semat Jadi Orang Hidup Itu Ada Kebutuhan Kebutuhan Nah Kebutuhan Itulah Yang Di Dalam Hal Ini Kita Terjemahkan Sebagai Kekuasaan Kebutuhan Pengakuan Diri Misalnya Nanti Banyak Profesi Yang Membutuhkan Pengakuan Pengen Diakui Wong Sugih Nah Nanti bagaimana Cara Mengkomunikasikan Dirinya Rumahnya Bagus Dibangun Sebaik-baik Mungkin Karena rumah Itu simbol Dari Presentasi Dari Kekayaan Atau Kepemilikan Mobil Misalnya Tidak Tidak Sembarangan Punya Rumah Itu Tidak Terbuat Dari Apa Gedek Atau Dari Bambu Begitu Tapi Mesti Dengan Kualitas Yang Itu Yang Membutuhkan Pengakuan Tapi Juga Orang Itu Pengakuan Mengenai Kekayaan Pengakuan Mengenai Identitas Sosial Atau Prestis Maka Disimpulkan Itu Seluruhnya Baik Itu Kalau Kekuasaan Itu Yang Diperlihatkan Adalah Itu Ada Iringan Dubreng Dubreng Terus Ngeber Ngeber Itu Itu Tidak Tidak Sekedar Tontonan Atau Ekspresi Kegembiraan Tidak Itu So of force Namanya Untuk Menunjukkan Pengakuan Dan sekaligus Memberikan Satu Apa Bentuk Kekuatan Kalau yang Sosial Itu Ya Saya Tanya Ketangga Saya Mengapa Semua Anaknya Diberi Mobil Ya Biar Tidak Dianggap Enteng Tidak Dianggap Enteng Oleh orang Lain Mobil Itu Sudah Kelas Jadi Kekuasaan Sosial Itu Juga Betul Betul Bukan Omong Kosong Itu Menunjukkan Satu Apa Ya Identitas Atau Pengakuan Ya Meskipun Pak RT Pun Di tempat Saya itu Selalu Dipasang Besar Sekali Lebih Apa Tulisan Yang Punyanya Pak Lurah Ketua RT Dan Sebagainya Itu Selain Sebagai Apa Tanda Tanda Bahwa Itu memang Pengurus RT Juga Ada Kebanggaan Dari Pak RT Bersangkutan Saya pikir Informasi Dari Kelurahan 40x60 Sudah Tapi Dia Pesan Bagus Dan Tulisan Yang Mahal Itu Itu Artinya Apa Artinya Memang Di Di Pesan Itu Di Disampaikan Kepada Publiknya Kepada Komunikannya Agar Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Atau yang Sebut Mendapatkan Power Lalu Selanjutnya Apa Yang Kita Kita Ingin Capai Dengan Mempelajari Itu Kita Melihat Apakah Komunikasi Itu Memberi Kontribusi Terhadap Harmonisasi Dan Keberlanjutan Tidak Jarang Di dalam Masyarakat Yang Multikultur Kemudian Masyarakatnya Semakin Individual Seperti Kita Ini Dibutuhkan Suatu Sarana Berkomunikasi Yang Semakin Kuat Atau Semakin Lekat Karena Kalau tidak Masing-masing Bia Tidak Lagi Mempertahankan Adat kebiasaan Seperti Gotong Royong Silaturahim Saling Berkunjung Karena Masing-masing Hanya Mempentingkan Kebutuhannya Sendiri Maka Dari itu Komunikasi Sosial Budaya Ini Dibutuhkan Untuk memecahkan Perusahaan-perusahaan Desharmoni Konflik Kesalahpahaman Yang itu dilakukan oleh Para Perunding-perunding Sejati Atau Perunding-perunding Terkenal Seperti Pak Yusuf Kala Dan para Perunding-perunding Yang lainnya Itu Konflik itu Dapat diselesaikan Melalui Dialog Nah Dialog 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 Yang bagaimana Ya itu tadi Kita belajar Tentang Misalnya Bagaimana Terjadinya Konflik Antar Generasi Atau Antar kampung Misalnya Bagaimana Cara Kita Sebagai ahli Komunikasi Untuk menyelesaikan Persoalan itu Misalnya Persoalan Yang sudah Diteliti oleh Kakak Kelas Anda Persoalan Islam Sunni Dan Siyah Di Bangkalan Itu Tidak hanya Persoalan Perbedaan Agama Tapi Itu juga Menyangkut Persoalan-persoalan Di luar itu Maka dari itu Anak komunikasi Yang penelitian Di sana Saya Harap Untuk Punya modal Ya Punya modal Untuk Menganalisis Kira-kira Simbol-simbol Apa yang Diproduksi Dan simbol-simbol Apa yang menjadi Super-super Konflik Ya Tidak usah Banyak-banyak Seperti Kakak Kelas Anda Bagak lama Itu pada waktu Sampit Dan Madura Di Sampit Di Kalimantan Barat Di Sanggau Ledu Itu Dia meneliti Tentang Sebetulnya Ya Terjadinya Konflik Yang disebabkan Kalau Triggernya Itu Hanya Persoalan Apa Kecil Tapi Seungguhnya Terlibat Itu Persoalan-persoalan Budaya Maka Disitu Muncul Simbol-simbol Yang Yang Mengerikan Madura Sebagai penjajah Di poster-poster Itu Saya minta Untuk Dikoleksi Baru nanti Dianalisis Jadi Penyebab Penyebab Konflik Itu Disebabkan Ya Karena Saling Ejek Ya Ejek Antara Apa Etnis Itu Sara Itu kan Saling Ejek Saling Ejek Dasarnya Agama Misalnya Antara NO Dan Muhammadiyah Dulu Sekarang Sudah agak Lunak Di media Sosial Sekarang Ini Juga Saling Ejek Antara Islam Nusantara Dengan Islam Apa Sajalah Itu Tapi Persoalan-persoalan Yang di Apa Di Perdebatkan Itu Karena Produksi Produksi Pesan Yang Disampaikan Jadi Di dalam hal ini Maka Studi Komunikasi Sosial Budaya Itu Sesungguhnya Adalah Mengkoleksi Simbol-simbol Yang Dapat Menyebabkan Kesalahpahaman Menyebabkan Konflik Termasuk Yang menyebabkan Itu Harmonis Dan Survival Ya Mahasiswa Anda Sedara Dea Itu Di Singkawang Itu Kan Ada Etnis China Yang Banyak Melayu Termasuk Juga Etnis Yang Lain Disitu Lalu Bagaimana Caranya Supaya Di Singkawang Itu Terjadi Harmonisasi Dan Survival Makalah Penelitiannya Disitu Dia Mencari Ternyata Mendirikan Koperasi Mendirikan Patung Yang Unsurnya Ada Unsur Cina Melayu Apa Jawa Madura Dan sebagainya Terus Kemudian Karnaval Karnaval Itu Ya Apa Tidak 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 Parongse Dari Cina Saja Nanti Ada Yang Lain Itu Sudah Lulus Ya Maksudnya Cerita Mahasiswa Yang Saya Bimbing Kalau Di Solo Apa Itu Ada Festival Ya Itulah Di Sekutar Pasar Gede Itu Disitu Yang Ketiga Jadi Bukan Praktek Kekuasaan Tetapi Harmonisasi Dan Survivor Masyarakat Di Solo Ingin Bahwa Jangan Sampai Terjadi Bentro Atau Konflik Cina Jawa Lagi Maka Diputuskanlah Atas Inisiatif Publik Dari Masyarakat Itu Untuk Membangun Kebersamaan Nah Membangun Kebersamaan Itu Dimana Ya Ada Yang Melalui Poster Poster Ada Yang Melalui Doa Ada Yang Melalui Karnaval Itu Saya Lihat Disitu Dalam Satu Kota Itu Ya Ada Ada Masjid Ada Gereja Yang Dipuat Dari Makanan Terus Sebenarnya Dipikul Bersama Ada Barongsai Barongsainya Dari Cina Yang Memainkan Orang Jawa Hashtag Hashtag Yang Ada Disitu Ya Itu Semuanya Adalah Ingin Supaya Yang Ketiga Itu Ada Harmonisasi Ada Kebersamaan Di Dalam Masyarakat Supaya Tidak Terjadi Konflik Ya Sebenarnya Banyak Sekali Komunikasi Sosial Itu Tidak Dalam Kehidupan Ekonomi Maupun Dalam Kehidupan Politik Berarti Sudikomunikasi Sosial Dan Budaya Ini Kalau Dalam Penelitian Itu Seperti Melihat Atau Mengolesi Simbol-simbol Yang Ada Dalam Masyarakat Dimana Ada Suatu Permasalahan Konflik Dan Bagaimana Akhirnya Itu Simbol-simbol Yang Apa Yang Harus Digunakan Untuk Menimbulkan Harmonisasi Dan Survival Atas Konflik Yang Terjadi Jadi Ini Tiga Ini Mbak Antari Praktek Budaya Misalnya Kakak Anda Namanya Naziroh Itu Bagaimana Melihat Masyarakat Itu Agar Supaya Meningkatkan Apa Taraf Hidupnya Dengan Cara Ikut Ikut KB Misalnya Kan Itu Persoalannya Lalu Pak Lurah Nanggap Wayang Nanggap Wayang Nanggap Semacam Tari-tarian Dan Kesenian Di satu Tempat Dimana Semua orang Berkumpul Di situ Wayangnya Sendiri Juga Kemudian Ditunjukkan Bahwa Itu Digunakan Arah Arahnya Itu Agar Supaya Jangan Banyak Anak Misalnya Contohnya Seperti Itu Itu Yang Di Kalau Di Apa Kan Sumbawa Itu Ada Tiga Agama Besar Itu Ada Islam Ada Nasrani Dan Ada Hindu Ya Kan Lalu Masyarakat Setempat Itu Mempunyai Inisiatif Agar Supaya Ketiga-tiganya Ini Hidup Rukun Harmonis Lah Itu Yang ketiga Itu Bagaimana Caranya Ada Namanya Festival Perang Topat Nah Dibahas Saja Dia Proses Perang Topat Itu Kan Ada Tiga Hari Hari Pertama Apa Simbol-simbol Yang Digunakan Apa Yang Pada Intinya Itu Adalah Untuk Harmonisasi Itu Termasuk Ritualnya Apa Saja Yang Dibutuhkan Bunga Ada Apa Sajen Dan sebagainya Itu Komunikasi Tradisional Termasuk Juga Orang Yang Sedang Punya Mantu Misalnya Atau Punya Apa Pernikahan Itu Juga Diteliti Oleh Mahasiswa Kita Mahasiswa Komunikasi Kita Bagaimana Caranya Mengkomunikasikan Gagasan Agar Supaya Selamat Ya kan Gitu Caranya Berkomunikasi Itu Enggak Selamat Selamat Ya Ya Dewa Dewa Di Bali Di India Dia kan Gitu Ya Dewa Selamat Selamat Dewa Krishna Selamat Tidak Gitu Maka Orang Jawa Mencari Tebu Diledakkan Di Itu kan Di depan Rumah Itu ya Tebu Lalu Pisang Anda sering Melihat Itu Tari Sering Kalau di Bali Juga Kalau nikahan Ada yang Demikian Juga Prof Itu Artinya Tebu Itu Antepeng Kalbu Mantapnya Kalbu Jadi Kalau Pisang Itu Dadio Pepadang Pepadang Itu Maksudnya Agar Supaya Mendapat Hidayah Atau Mendapatkan Bantuan Dari Tuhan Kan Gitu Jadi Itu Bahasa Budaya Maksudnya Lalu Mengapa Di Bali Kan Juga Ada Itu Dari Pelepah Kelapa Itu ya Apa Namanya Janur Ya Janur Itu Janur Itu kan Nur Nur Itu adalah Cahaya Artinya Bahwa Setiap Orang Yang Punya Apa Seremoni Atau Apa Ya Gawe Punya Gawe Itu Selalu Memasang Janur Di depan Rumah Dan Juga Semua Sajennya Itu Biasanya Menggunakan Janur Karena Itu Merupakan Representasi Dari Kehadiran Ilahi Kehadiran Dewanya Itu Itu Prakteknya Begitu Praktek Komunikasi Sosial Hidaya Itu Termasuk Nanti Sajennya Kan Ada Apa Jenang Merah Jenang Putih Jenang Eh Gitu Terus Ada Ayam Ingkung Ada Kepala Kambing Kepala Babi Kepala Macem-macem Itu Semua Adalah Bahasa Budaya Yang Kita Gunakan Untuk Berkomunikasi Secara Sosial Tetapi Juga Berkomunikasi Dengan Yang Ada Di Atas Begitu Nah Itu Salah Satunya Adalah Menggunakan Simbol Simbol Bayan Bayan Communication Yang Kita Belum Banyak Belajar Tentang Itu Tapi Sudah Ada Sudah Saya Mulai Sejak Tahun 2000 2000 Karena Pada Waktu Tahun 90 Saya Bawa Itu Diketawakan Oleh Teman Teman Karena Kita Kan Rujukannya Little John CS Amerika Rivin Dan Sebagainya Namanya Komunikasi Pesan Itu Verbal Sama Non Verbal Tidak Ada Meta Verbal Seperti Yang Saya Dari Perancis Tidak Ada Baru Sekarang Mungkin Setika Little John Sudah Menulis Bayan Of Communication Nah Itu Agak Nyambung Komunikasi Sosial Budaya Itu Di Dalamnya Juga Termasuk Bayan Of Communication Jadi Berkomunikasi Yang Tidak Transparan Soulmate Misalnya Anda Berteman Apakah Dengan Cewek Atau Dengan Cowok Tiba-tiba Saya Merasa Nyaman Merasa Enak Soulmate Itu Dalam Bahasa Berarti Ada Sambung Itu Tidak Dipelajari Tapi Sekarang Lita John Sudah Nyingkung Soal Bayan Of Communication Kalau Di Perancis Itu Soal Bau Musik Alunan Bunyi Petir Dan sebagainya Itu semuanya Menandakan Adanya Dianggap Sebagai simbol Meta 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 simbol Memang Yang Menyampaikan Kepada Kita Tentang Pesan-pesan Yang Secara Logik Memang Sulit Dipengerti Tapi Hal itu Tidak Dianggap Ilmu Pengetahuan Tapi Sekarang Saya Pergi Ke Tempat Yang Keramat Ada Bau Wangi Itu Berarti Ini Ada Maklul Halus Yang Hadir Jadi Itu Bahasa Bahasa Yang 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 Dapat Kita Tangkap Dengan Panca Indra Tetapi Waktu Saya Ketemu Dengan Tari Misalnya Suatu Hari Kok Kita Tiba-tiba Dekat Dan Pernah Seperti Ketemu Sudah Lama Banget Ya Itu Siapa Yang Memberitahu Begitu Itu Tapi Kan Mengirim Sinyal Kepada Otak Kita Tentang Hubungan Yang Yang Tidak Kita Ketahui Tetapi Kita Merasakan Seperti Misalnya Penelitian Dari Ya Ada Mahasiswi Kita Kakak Kelas Anda Dari Gorontalo Meneliti Meneliti Tentang Bagaimana Masyarakat Lokal Gorontalo Itu Menerima Etnis Dari Arab Saudi Atau Dari Hadramaut Dari Hadramaut Itu Dari Timur Tengah Bahkan Apa Nama Lapangan Terbang Itu Bukan Dari Tokoh Masyarakat Lokal Tapi Dari Arab Lalu Pertanyaannya Gampang Bagaimana Itu Bisa Terjadi Adaptasi Yang Kuat Antara Etnik Mendatang Dengan Etnik Lokal Maka Teorinya Tentang Negosiasi Tentang Adaptasi Disitu Nanti Ada Pentahapan Pertahapan Bagaimana Proses Komunikasi Itu Bisa Berlangsung Sudah Banyak Yang Mengambil Tentang Apa Komunikasi Sosial Budaya Yang Dari Bali Juga Ada Tapi Itu Tentang Ritual Perbedaan Ritual Orang Hindu Di Bali Dan Di Surakarta Itu Made Anaknya Dosen Isi Nah Disitu Yang Dipersoalkan Adalah Bagaimana Bahasa Di Bali Dengan Dibahasa Dalam Membahasakan Yang Sama Simbol Yang Sama Tetapi Antara Praktek Di Bali Dan Praktek Di Surakarta Itu Ada Perbedaan Menurut Ini berarti Praktek Agama Itu Bergantung Dari Kondisi Setempat Jadi Bagaimanapun Juga Pengaruh Sosial Budaya Itu Mempengaruhi Juga Pola Ritual Pola Ritual Ritual Itu Berkomunikasi Antara Manusia Dengan Tuhan Itu Menjadi Problematik Yang Dia Pecahkan Pada Akhirnya Ditemukan Bahwa Perbedaan Misalnya Membedakan Laut Sedekah Laut Misalnya Kalau di Bali Dekat Laut Kalau di Solo Kan Mesti Harus Pergi Ke Parang Trites Parang Kusumo Atau Pergi Jauh Nah Itu Bisa Disederhanakan Jadi Gitu Tari Terima Kasih Prof Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton